musik 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 yaitu di karang tahun 400 sepuk 450 beliau lahir ke bundut 505 itu tidak ada yang menyarai 600 tahun tidak ada yang menyarai 6 tahun sewu kaliatus yang menyarai yang alim saking yaman termasuk sayyid sayyid murtadu asyabidi nah ketika saya baca itu terakhir-terakhirnya beliau di kesimpulan pada akhirnya diridani Allah itu nanti hanya orang yang saling mencintai karena karena ini yang menciptakan agama kata beliau karena ini yang menciptakan agama sayyid zabi itu nyontohkan orang islam yang paling fasek hukumnya gimana ini juga ikut menciptakan agama misalnya begini ya di Jogja misalnya kan mayoritas islam masyopriman itu jenisnya nuraini misalnya orang nakal jenisnya solikati paling tidak itu kalau ditanya masyid itu rahya raja tidak ada orang islam ya kita menjadi mayoritas masyopriman itu jenisnya jadi mayoritas islam meskipun ketemu orang-orang yang tidak ada sholat jadi kalau ada misalnya hidup di Australia atau hidup di Ambon namanya siapa? Martinus jenisnya jenis Kristen terus kita takok sampai sholat kita takok majid itu rahwani terus meragukan orang-orang yang ditakok tidak ada Islam tapi orang fasek yang rasolat asal islam kita takok majid itu rasungkan menunggu ini Islam itu zaman si Dina Umar ketika apa orang fasek islam dapat saham Goni Mahjawi Umar dapat karena memperbanyak kuantitas itu ada yang di Al-Mutahabina apa? hilang aku nanti diceritanya yang kerja di Malaysia TKI-TKI di Malaysia itu pernah satu kapal itu sangking banyaknya penumpang itu ada Jumatan karena pas Dina Jumat walhasil penumpang sebagian yang non muslim tidak senang karena Dakhbawa itu dipakai Jumatan yang tempat publik itu dipakai Jumatan orang islam itu senangannya tidak mengganggu orang lain kapal yang ada di Jumatan itu yang ngomongin itu di Jatosi itu yang Jatosi itu yang Raja Jumatan itu ini Raja Jumatan jagungan sampai Cina aku nanti mau tidak Jatosi jadi jangan kira orang islam yang tidak Jumatan itu tidak Bila yang apa Jumatan itu dua iman dua apa? dua iman yang sama islam-islam yang kurang-kurang itu tersolah ke Jumatan tidak seru-seru tapi bukan penting ketika orang islam yang orang islam yang orang islam di padang itu tembus langit sampai bumi itu orang islam yang apa? maksiat mereka ada yang menurut iman mereka ada yang menyebut Allah coba yang mentah bukan Tuhan Yesus itu siapa? orang islam saat itu mereka ada yang menyebut Allah subhanahu artinya ketakwaan itu kemungkinan menjadi Tuhan dia tetap ikut sebagai duta kita menafikan selain Allah kemungkinan menjadi Tuhan karena mereka ada yang menyebut maksiat maling itu maksiat tapi tetap mereka membunuh orang lakunya teori yang ada yang islam ini sampai saya menghitung secara ekonomi saya jadi pengirian tapi mereka merasa orang-orang menghitung permisi sekolah apa? saya menghitung secara model dagang contohnya 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 Islam tidak sholat yang sholat itu mau 10% berarti butuh majid misalnya 100% tapi berhubung islam tidak butuh gereja berarti kan tidak ada sistem bisnis yang karena faktor apa? gereja yaitu patung Yesus gereja gereja artinya sebab tidak ada gereja itu sebabnya apa? sebab pokoknya islam soleh pasal islam asal islam tidak ada sebab sebab gereja itu asal islam apa? kudu islam soleh asal islam berarti asal islam itu bisa gusur kemungkinan ada tempat kemusrikan sekali-kali bergantung rasoleh kamu sudah sudah saya siap saya 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 artinya memberi kontribusi kontribusi kan tetap memberi kontribusi keantian kepada kemusrikan faham? maksudnya dan berjumlah itu berlipat-lipat tiap orang-orang islam berarti mengurangi populasi kemusrikan bahwa devient hal-hal orang-orang mengurangi dan telah telah mengurangi dalam tidak sahabat pukul atau sebagai memberi Allah. Walaupun ini Sengdarah ini iman, kita mau syahadatu Allah ilahi illallah wa anna muhabbatir Rasulullah. Sengdarah ini Islam itu ada butuh sholat bareng. Jadi orang itu buduh masalah. Masa ini iman di Islam sudah di situ. Padahal sengdarah ini iman kita sebabnya kita yakinin ada Allah. Sengdarah ini Islam. Sholat itu Rukun Islam atau Rukun Iman? Rukun Islam. Tapi tidak ada Allah. Padahal ngaji mulai cilai. Kalau kita pula-pula dibantah kita akan mengatakan Islam untuk sholat. Iman itu Rukun Iman. Kalau sholat itu Rukun. Tidak ada yang terang. Iman itu disebut Rukun Iman pertama Rukun Islam pertama Rukun Islam pertama Tidak ada. Berarti kan Iman Tidak ada Allah kan dua kali kan. Iman itu Rukun Iman itu Rukun Iman itu Rukun Islam Rukun Islam. Tapi mungkin kalau Rukun Iman itu Rukun Islam atau Rukun Iman? Rukun Islam. Kalau Rukun Iman itu ada sholat. Tidak ada. Berarti orang orang sholat itu ada iman atau ada iman. Ada iman. Anda yang ngarang hikam khawatir. Kalau Anda benci sama orang-orang Islam yang nakal. Orang Islam yang nakal ini punya kontribusi mentah bukan kemusyrikan. Misalnya dulu kasus di Iran. Dulu orang itu nyembah api. Wasani itu nyembah api. Segara-gara mereka dua iman itu sudah mencoba mati ini api. Yang orang-orang ngantuk mati sholat tapi masih iman. Api kok pengairan dipatih ini ya kena. Sebenarnya orang se-Iran itu Islam itu. Iman itu. Di Irak juga begitu. Dulu percaya harut-marut. Babilion kota tenung. Gara-gara orang dua iman hilang itu. Begitu juga di Jawa. Barukai roto-roto orang Islam senajan Torah sholat. Iman senajan Torah sholat. Ibadah-ibadah non muslim kan sidik kan. Itu barukai orang sholat atau barukai asal Islam? Barukai asal Islam. Soal mereka tidak sholat. Soal mereka tidak benar. Ya kita bina. Tapi saya anggap terus mereka kafir. Tapi mereka itu menyumbang penghapusan simbol-simbol ke kafiran. Jadi di aliran-aliran yang gampang kafir. Mereka itu anti liana Allah. Kalau tidak apa? Apa kafir? Yang ini adalah Al-Mutahabina. Villa. Jadi sadar kontribusi di Islam Fasek. Ada jumlah kuantitas di Islam. Faham? Jadi Allah itu menghitung permisi sekolah apa? Permisi sekolah apa? Lagi kuatir saya tidak ada. Bisnis prostitusi melahirkan bisnis. Bisnis tinju di Hollywood di Las Vegas itu tidak ada bisnis. Bisnis penjualan CD Purno yang tidak ada bisnis. Ini kalau bisnis ini terlalu kuat. Nama-lama dunia ini bergantung sistem maksiat. Sistem maksiatnya ditutup. Bisnisnya ditutup. Seperti tempat-tempat maksiat dulu di doli, di keramat, tidak ditutup. Yang protes tidak hanya lontek-lonteknya. Tapi pedagang MIA protes. Taksi seputar juga protes. Tukang Ojek protes. Padahal mereka orang-orang soleh. Artinya tidak terlibat begitu. Tapi sudah menjadi sistem apa? Sistem ekonomi. Lagi kuatir saya. Menyenangkan dalam kesalahan. Juga ada di sistem ekonomi. Supaya lebih kuat. Sya'allahu'hu'l. Ka'batal betal harama qiyamal linnas. Jadi sekarang pesawat-pesawat di dunia anak musim haji senang. Mereka sudah di order di beberapa negara Islam. Itu kalau tidak bisa bangkrut itu. Tidak harus dipayu ini. Untuk antri bisa. Jadi kalau semua ini lewatkan jenis ini. Jangan tambah senang tentang Allah. Senang tentang ibadahnya apa? Ini lewatkan itu. Itu tidak sampai senang kalau. Kalau senang jenis ini faktor pengiraan. Itu yang bisa diangkat pengiraan. Terus diumumnya. Aynal mutahabunan apa? Bijalali. Ini adalah hadis yang di Bukhari dan muslim. Aliyaw ma'udhilluhum yaw ma'ladhillah illa lili. Kemudian kita harus senang macam-macam. Kalau tidak senang Bukhari, Bukhari itu yang menolak zina. Maksudnya ngamuk. Baru seperti Bukhari itu selingkuh. Gara-gara Bukhari itu malah selingkuh. Malah itu walaik-walaik. Malah itu walaik-walaik. Bukhari-gara Bukhari. Jadi, Dawa Imam Muzali misalnya senang Bukhari. Bukhari itu anggap penolak zina. Itu berarti senang vila. Senang dua anak. Itu calon penerus sujud. Berarti senang apa? Vila. Senang orang Islam. Segera tahu sholat. Segera tahu zakat. Mergo piwa anti kemusyrikan. Anti nyembah liana Allah. Itu yang senang. Vila. Semuanya ada kadarnya. Tapi piwa asal mu'min. Berarti ini anti Tuhan selain? Apa? Itu ketahuan ini dikitab yang dikembangkan. Bahwa ini memperbarui ukwah. Memperbarui ukwah. Bahwa hubungan kita dengan vila. Merekalah memang nanti kecewa. Jangan ada yang menyebabkan. Bukhari sopan. Bukhari apa? Bukhari roh. Orang sopan yang dia berhubung. Sopan yang dia berhubung. Jadi, kalau nyati, kalau ngaji. Itu menyenang. Vila.